Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin nasi kuning ala Dasil Faraditya Dan ini adalah salah satu Request dari Mbak Nurulaylatul Semoga ini juga bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya, karena ini Rasanya enak banget, serta Bikinnya pun gampang sekali Semoga bisa jadi tambahan menu buat teman-teman semuanya Mau tau apa saja bahannya Dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Bahan-bahan yang harus disiapkan Adalah Oke teman-teman, yang pertama kita olah Adalah kunyitnya terlebih dahulu Disini sudah saya siapkan Tiga buah jari kunyit Satu buah jari kunyitnya sepanjang Jari telunjuk saya seperti ini Kemudian ini sudah saya siapkan tiga Nah untuk satu jari telunjuk saya Kurang lebih sekitar 6 cm Kemudian kunyitnya sudah dikupas, lalu kita cuci bersih Langsung aja kita ke cara membuatnya Pertama kita siapin dulu wadahnya seperti ini Kemudian wadah ini akan kita buat untuk tempat parutan kunyitnya Jadi kunyitnya disini saya akan parut Pakai parutan keju seperti ini ya teman-teman Nah setelah diparut seperti ini Saya akan panaskan minyak terlebih dahulu Di teflon seperti ini Saya akan masukkan minyak secukupnya Kita pastikan dulu hingga benar-benar panas minyaknya Jadi kita gunakan setelah minyaknya panas ya teman-teman Nah setelah minyaknya panas Baru bisa kita masukkan kunyit yang sudah kita parut tadi Nah kita masukkan semuanya Kemudian kita tumis disini Hingga warnanya benar-benar matang ya teman-teman Jadi kalau gini kan masih mentah Nah seperti ini masih setengah matang Nah kalau seperti ini masih setengah matang ya teman-teman Masih terusin aja lanjutin Nah sampai seperti ini Ini kayak mendidih seperti ini Dan warnanya sudah mulai matang Setelah seperti ini Kita akan masukkan beberapa air secukupnya aja disini Sekitar 100 ml air Nah setelah kita masukkan Kita aduk dulu sebentar Kemudian kita biarin aja Hingga airnya benar-benar mendidih ya teman-teman Nah sambil menunggu mendidih Kita siapkan juga Satu buah kelapa parut Sebelum diparut Kelapanya udah dikupas kulitnya Jadi dia bersih seperti ini Nah ini kunyitnya udah mendidih Kita aduk-aduk sebentar Setelah itu kita matikan apinya Lalu kita akan masukkan rembusan kunyitnya ini Kedalam kelapa yang udah kita parut tadi Kita tambahkan air secukupnya Lalu ini akan kita aduk-aduk Biar warnanya benar-benar keluar dan merata Kita aduk dulu hingga benar-benar warnanya kuning merata gitu Setelah kita aduk seperti ini Kita akan saring Ini akan kita ambil airnya aja Jadi ampasnya gak perlu kita pakai Kita akan ambil airnya seperti ini Disini saya akan mengambil Sekitar 1500 ml airnya Nah setelah seperti ini Kan masih kurang airnya ya teman-teman Untuk kelapanya jangan dibuang Kita bisa tambahkan air lagi Kemudian diaduk lagi Kemudian nanti kita akan saring lagi Hingga airnya sebanyak seperti apa yang kita inginkan Nah ini santannya udah selesai Disini langsung aja kita siapkan 4 batang sereh Ini udah saya geprek seperti ini Kemudian 8 lembar daun jeruk Ini lebarnya seperti ini ya teman-teman Jadi gak terlalu besar juga gak terlalu kecil Garam 3 per 4 sendok teh 1500 ml perasan santan dan kunyitnya Yang tadi yang udah kita saring ya teman-teman Kemudian untuk berasnya Saya mau pakai 4 cup beras ya teman-teman Untuk cup berasnya seperti ini Dan berasnya udah saya cuci bersih seperti ini Nah udah semua kita sisihin dulu Lanjut aja kita ke cara membuatnya Setelah berasnya kita cuci bersih seperti ini Baru kita masukkan santan dan perasan kunyit tadi ya teman-teman Nah untuk berapa banyaknya Biasanya disesuaikan dengan beras masing-masing Untuk beras yang saya pakai ini 4 cup beras Saya memakai 8 cup airnya teman-teman 6, 7, dan 8 Setelah airnya masuk Baru kita masukkan serai Yang udah kita geprek Kemudian daun jeruk yang udah kita cuci tentunya Kemudian garam Ini garamnya sekitar 3 per 4 sendok teh Atau secukupnya aja Bisa sesuai selera teman-teman Setelah semuanya masuk Kita aduk rata dulu Gunanya apa? Biar garamnya itu merata ya teman-teman Gak hanya di satu titik aja Nah setelah kita aduk Baru ini akan kita rebus ya teman-teman Kita masak kurang lebih sekitar 15 menit Dengan api sedang kekecil ya teman-teman Jangan lupa untuk memasaknya Kita harus tutup ya teman-teman Nah di pertengahan memasak Jangan lupa sesekali kita aduk Biar bener-bener rata Dan gak ada yang ngintip di bawah Atau ngintip gosong di bawah gitu ya teman-teman Jadi sesekali kita aduk Kemudian kita tutup lagi Jangan lupa untuk ditutup Nah setelah airnya asat seperti ini Atau kurang lebih 15 menit ya teman-teman Kita aduk sebentar Biar bener-bener gak ada yang ngintip di bawah Atau gosong di bawah Jadi dimasak hingga airnya asat seperti ini ya teman-teman Tapi gak perlu asat banget Jadi cukup asat aja Nanti kalau teman-teman bikin Pasti ngerasain Jadi jangan lupa untuk dicobain di rumah ya teman-teman Setelah kita aduk sebentar Lalu kita tutup Kemudian kita diamkan kurang lebih 15 menit Dengan ditutup ya teman-teman Setelah 15 menit Dia seperti ini Ini udah keset ya teman-teman Udah meresap semua airnya Lalu nasi yang setengah matangin tadi Kita akan kukus Kita pindahkan dulu ke kukusan Kemudian kita akan ratakan Nah setelah rata seperti ini Kita akan kukus selama 20 menit Dengan api sedang Tapi 20 menit itu dihitung dari air mendidih ya teman-teman Jadi ini sebenarnya posisi mengukusnya Saya airnya belum mendidih Tapi kalau teman-teman mau mendidihkan airnya terlebih dulu Juga gak apa-apa gak masalah Jadi kembali lagi saya ingatkan Kukus selama kurang lebih 20 menit Dengan api sedang Itu 20 menit dihitung dari air mendidih ya teman-teman Jangan lupa kita tutup Agar matangnya benar-benar merata Dan jangan lupa juga Sesekali kita aduk Tapi disini setiap memasak nasinya Saya akan satu kali mengaduk aja Nah ini saya aduk Agar matangnya benar-benar rata ya teman-teman Cuman bagian bawah Saya pindah ke atas aja Seperti itu Setelah selesai kita aduk Kita akan tutup kembali Kemudian kita akan tunggu waktu hingga matangnya Nah ini sudah 20 menit dari air mendidih Ini akan saya buka terlebih dulu Nah seperti ini Nasi kuningnya sudah matang Nah kita aduk sebentar Kita pastikan benar-benar matang semuanya Nah seperti ini warnanya cantik sekali teman-teman Dan baunya harum banget Kalau misalnya teman-teman ada daun salam Boleh ditambah dengan daun salam Juga gak apa-apa gak masalah Kemudian ini sudah bisa kita sajikan Langsung aja yuk kita cicipin Bye bye Hello sayang Enak ya Enak Ada apa aja sih isinya Ada goreng Tahu kari Makan tahu bumbunya aja udah enak Nasi kuningnya gurih Enak Tapi kalau anget makannya Makan nah sih jiang Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga teman-teman suka dengan resep nasi kuning yang saya berikan Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya Terima kasih juga buat yang sudah subscribe dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh